Kemendikbud Mewajir Effendi mengatakan, tahun depan sudah akan berlaku secara nasional sistem absensi sidik jari semua guru, baik guru yang mengajar di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Menalui sistem fingerprint online ini, maka Kemendikbud bisa memantau apakah guru itu bekerja 8 jam sehari atau tidak. Absensi online ini akan berlaku pada tahun ajaran baru. Peraturan ini sesuai dengan peraturan 5 hari kerja bagi aparatur sipil negara pada umumnya. Absensi terpusat ini terkait dengan beban kerja guru, di mana guru harus memenuhi 24 jam seminggu, tatap muka mengajar. Kan sesuai dengan peraturan menteri, kehadiran guru di sekolah-sekolah negeri terutama itu yang wajib adalah 8 jam per hari, 5 hari kerja, seperti undang-undang ASN, berlaku pada BGSN pada umumnya. Karena itu, ya nanti presensinya ya, kehadiran memang kinerja tentang beban kerja, tetap kita hitung 24 jam tatap muka sebagaimana undang-undang guru dan dosen, tetapi bisa diekwivalensikan, sehingga tidak harus terpenuhi sampai 20 jam tatap muka, kalau memang seandainya yang bersangkutan tidak mungkin malah memenuhi itu, sehingga tidak bisa dipaksa, tapi ada aktivitas-aktivitas guru yang lain yang bisa dikompensir menjadi bagian dari beban kerja guru. Untuk memenuhi beban kerja guru ini, maka tugas guru lainnya selain mengajar, bisa dikonversi menjadi beban kerja guru, seperti membimbing siswa, memberikan pengarahan, atau menjadi pembina organisasi ekstra sekolah, maupun melatih lembaga pendidikan non-formal yang berada di lingkungan pemerintah. BP juga 8 jam, dan BP nanti akan bertanggung jawab tidak hanya di sekolah, tetapi seluruh sekolah yang ada di sebuah yonah, mulai dari SD sampai SM-SMK, sehingga basis kerja konsular itu berada di yonah, walaupun mungkin status kepegawannya dia di satu sekolah tertentu. Ada pun terkait sanksi bagi guru yang ketahuan melanggar, maka akan berdampak pada tunjangan profesi yang didapatkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.